Para driver Ojol bersiap aksi unjuk rasa tanggapi kenaikan harga pertahui CS. Kita tahu banyak terjadi kenaikan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat dan hal-hal lain yang membuat kami perlu mempertimbangkan kembali penerapan dari ketentuan ini. Pada dasarnya kami melakukan aksi perjuangan itu dari tahun 2015 sampai dengan hari ini. Semua pergerakan sama. Pada dasarnya kami ingin merdeka untuk kenaikan BPN sangat merugikan dampaknya terhadap seluruh Ojol dan juga dampaknya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya kita minta payung hukum yang jelas lah mas yang kita sebut regulasi. Dan secara langsung-langsungan kita berapa tahun dipakai tapi tanpa kejelasan. Tanpa kepastian hukum yang jelas. Mari sama-sama kita berjuang tolak kenaikan BPN. Bila perlu dikir BPN dipaksa naik maka kita paksa juga Jokowi turun. Itu konkretnya. Kalau pemerintah gak mampu mesejahterakan rakyatnya. Minimal. Minimal. Jangan menciptakan kesengsaraan bagi rakyatnya. Jangan membuat rakyat itu semakin melarat. Ini enggak. Udah dia gak mampu mesejahterakan rakyat. Malah menyesarakan rakyat. Ya lebih bagus mundur kalau gak mampu kerja. Itu aja kok repot. Siap-siap para driver OJOL akan melakukan aksi unjuk rasa dalam menanggapi kenaikan harga pertalit yang dilakukan pemerintah. Kenaikan harga pertalit CS yang dilakukan pemerintah memunculkan respons dari berbagai kalangan. Dalam hal ini, salah satu peguyuban OJOL yang tengah bersiap untuk melakukan aksi unjuk rasa, para driver Ojek Online mengaku sudah mulai merencanakan aksi unjuk rasa protes harga BBM. Terlebih, sebelumnya kenaikan tarif driver OJOL sempat ditunda. Menurut Ketua Umum Asosiasi Driver Online, Toha Aril Syavaril, pihaknya memang sudah membicarakan adanya aksi unjuk rasa. Soal kapan yang belum tahu, para driver OJOL masih mau memantau kondisi kedepannya. Alas rupa dikatakan oleh Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda 2, Igun Wicaksono. Menurutnya driver OJOL masih akan memantau kondisi beberapa hari ke depan sebelum menentukan untuk melakukan aksi. Aksi unjuk rasa juga tengah digagas oleh para sopir angkot. Agung salah satu sopir angkot, Troyek 06 Arung Bogor, mengungkapkan usulan-usulan demo sudah mulai banyak disuarakan oleh sesama sopir angkot. Mereka merasa khawatir penghasilannya menurut ditambah dengan adanya kenaikan harga BBM. Seperti diketahui, pemerintah resmi menaikkan harga BBM pada Sabtu-3 September 2022 dan berlaku pukul 14.30 WIB. Perubahan harga dari Pertalit Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Harga solar subsidi dari Rp 5.150 dikerek menjadi Rp 680 per liter. Pertama ke-92 dari sebelumnya Rp 12.500 sekarang dijual Rp 14.500 per liter. Ratusan mahasiswa unjuk rasa tolak kenaikan harga bahan bakar minyak, Senin 5 September 2022 siang. Pengunjuk rasa dari mahasiswa UIN Alauddin Makassar, mereka menutup satu jalur jalan Sultan Alauddin. Pengunjuk rasa dari mahasiswa UIN Alauddin, mereka menutup satu jalur jalan Sultan Alauddin. Sedangkan jalur satunya ditutup organisasi mahasiswa lainnya. Di sana, pengunjuk rasa membentangkan Spandu bertuliskan tolak kenaikan harga BBM. BBM naik rakyat tercekik. Pengunjuk rasa telah menyiapkan bahan untuk dibakar sebagai bentuk perlawanan. Mereka juga menghadang sebuah truk untuk dijadikan panggung orasi. Akibatnya, jalan Sultan Alauddin macet parah. Sekadar diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak, subsidi dan non-subsidi. Harga BBM mengalami kenaikan seperti Pertalit, Solar, dan Pertamax. Kenaikan harga BBM jenis Pertalit, Solar, dan Pertamax mulai berlaku Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Harga Pertalit dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Harga Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Harga Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Tarif Angkutan Kota di Makassar mengalami kenaikan signifikan dari Rp7.000 menjadi Rp10.000. Mulai dari Senin 5 September, penyesuaian tarif angkutan tersebut sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, khususnya jenis Pertalit dan Solar. Ketua Organisasi Angkutan Darat, Solsel Zainal Abirin mengatakan penyesuaian tarif angkut di Makassar sudah terjadi sejak pemerintah menaikan harga BBM sejak Sabtu 3 September. Tarif angkut naik sekitar Rp42 atau menjadi Rp10.000 dari Rp7.000. Zainal mengatakan kenaikan harga BBM kali ini merupakannya tertinggi dibandingkan sebelumnya. Ia mengaku kenaikan harga BBM ini sangat terasa. Zainal mengatakan penyesuaian tarif angkut sudah disetujui Dinas Perhubungan Kota Makassar. Ia menjelaskan penyesuaian tarif angkut akan selalu terjadi selama ada kenaikan harga BBM bersubsidi. Meski tarif angkut sudah naik, tidak demikian dengan AKDP dan AKAP. Ia mengungkapkan tarif AKDP dan AKAP akan dibahas dengan disub-sulsel Kamis 8 September. Sementara Kapolda disub-sulsel M. Arafah membenarkan akan ada pembahasan penyesuaian tarif AKDP, AKAP, dan taksi online pasca kenaikan harga BBM. Terkait besaran penyesuaian tarif, Arafah mengatakan masih menunggu petunjuk dari Kementerian Perhubungan. Oh no, menurutnya driver Ojo masih akan memantau kondisi beberapa hari ke depan sebelum menentukan untuk melakukan aksi. Aksi unjuk rasa juga tengah digagas oleh para sopir angkut. Agung salah satu sopir angkut Troyec 06 Parung Bogor mengungkapkan usulan-usulan demo sudah mulai banyak disuarakan oleh sesama sopir angkut. Mereka merasa khawatir penghasilannya menurun ditambah dengan adanya kenaikan harga BBM. Seperti diketahui, pemerintah resmi menaikkan harga BBM pada Sabtu 3 September 2022 dan berlaku pukul 14.30 WIB. Perubahan harga dari Pertalit Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Harga seolah subsidi dari Rp 5.150 dikerek menjadi Rp 680 per liter. Pertama K92 dari sebelumnya Rp 12.500 sekarang dijual Rp 14.500 per liter. Satusan unjuk rasa tolak kenaikan harga bahan bakar minyak Senin 5 September 2022 siang. Pengunjuk rasa dari mahasiswa UIN Alauddin Makassar, mereka menutup satu jalur jalan Sultan Alauddin. Pengunjuk rasa dari mahasiswa UIN Alauddin, mereka menutup satu jalur jalan Sultan Alauddin. Sedangkan jalur satunya ditutup organisasi mahasiswa lainnya. Di sana, pengunjuk rasa membentangkan Spandu bertuliskan tolak kenaikan harga BBM. BBM naik rakyat tercekik. Pengunjuk rasa telah menyiapkan ban untuk dibakar sebagai bentuk perlawanan. Mereka juga menghadang sebuah truk untuk dijadikan panggung orasi. Akibatnya, jalan Sultan Alauddin macet parah. Sekadar diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak, subsidi dan non-subsidi. Harga BBM mengalami kenaikan seperti Pertalit, Solar, dan Pertamax. Kenaikan harga BBM jenis Pertalit, Solar, dan Pertamax mulai berlaku Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Harga Pertalit dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Harga Pertalit dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Harga Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Tarif angkutan kota di Makassar mengalami kenaikan signifikan dari Rp7.000 menjadi Rp10.000. Mulai dari Senin 5 September, penyesuaian tarif angkutan tersebut sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, khususnya jenis Pertalit dan Solar. Ketua Organisasi Angkutan Darat, Sulsel Zainal Abidin mengatakan, penyesuaian tarif angkut di Makassar sudah terjadi sejak pemerintah menaikan harga BBM sejak Sabtu 3 September. Tarif angkut naik sekitar 42% atau menjadi Rp10.000 dari Rp7.000. Zainal mengatakan kenaikan harga BBM kali ini merupakan yang tertinggi dibandingkan sebelumnya. Ia mengaku kenaikan harga BBM ini sangat terasa. Zainal mengatakan penyesuaian tarif angkut sudah disetujui Dinas Perhubungan Kota Makassar. Ia menjelaskan penyesuaian tarif angkut akan selalu terjadi selama ada kenaikan harga BBM bersubsidi. Moski tarif angkut